Intro Minasan konnichiwa Dewi to Nihon no channel we yowkoso Selamat pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang Ekonkai wa news karamanabu NHK Easy News no kona de Hitotsu Nihon no news wo teriagetai tomoimasu Di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita Kembali saya akan mengantarkan satu berita tentang Jepang Ekonkai wa desne kotoshi wa nippong ni kita gaiko kucinga Totemo sukunakute rokagetsu de sambyaku yonjuyong mannin Ekononyunsu wa juukatsu juninichi no news desita Merupakan berita tanggal 12 Oktober 2020 Dimana tahun ini ya Sebanyak Hanya sebanyak 3.440.000 orang Dalam 6 bulan ini Yang datang ke Jepang Orang asing yang datang ke Jepang Dan ini sangat sedikit Begitu ya Ya pandemi corona memang berpengaruh terhadap banyak hal ya Oke Kita lihat isi beritanya ya Kuni ni yoru to Kotoshi no 1月 kara 6月 maden ni Nippong ni kita gaikokujin wa Yaku Sanbyaku yonjuyong mannin desi Sanbyaku yonjuyong mannin desi Sanbyaku yonjuyong mannin desi Nippong ni kuru gaikokujin wa Kyo ni maide Maikoto si Fuhetemashita Maikoto si yori Heettan no wa Higashini hoon daishin sai To yu Oukina jishin ga ahata 2011 2011 Letoo 2011 So Long Yuk Prison Jishin kihetan 30 1月と2月に旅行に来た人などです 国は少しずつ外国人が日本に入ることができるようになっていますが 旅行で来ることはまだできません これからしばらく日本に来る外国人が大きく増えることはなさそうです と話しています はい、見てみましょう くわしく くにによると、今年の市がつから、6月までに、日本に来たがいこくじんわ、やく、さみやくよんじゅよまんにんですhta menurut pemerintah, pemerintah Jepang tentunya sebanyak kira-kira 3.440.000 orang asing yang datang ke Jepang dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun ini nah jumlah ini コレワキヨネノオナジトキノニジュサンパセントデトテモスクナクナリマシュタ merupakan jumlah yang sangat sedikit yaitu hanya 23% dibanding dengan masa yang sama tahun lalu 23% ねにぽんにくるがいこくじんわ、きょねんまでまいとしふうえていました sebenarnya orang asing yang datang ke Jepang itu sampai tahun lalu itu setiap tahunnya meningkat mungkin anda semua tahu ya sampai tahun lalu itu pokoknya wisata Jepang itu booming-boomingnya dalam arti malah kebanyakan orang asing yang datang terutama ke Kyoto dan ini terkenal dengan nilai baiknya sebenarnya banyak perekonomian Jepang meningkat tetapi ada beberapa hal diantaranya manner orang asing yang tidak begitu baik ya tidak semua sehingga orang Jepang sendiri merasa kerepotan sampah di mana-mana lalu kemudian ada yang menginap di Airbnb di apartemen ya lalu menyisakan sampah yang banyak begitu ya seperti itu tapi ternyata ya berbalik arah ya sekarang malah hilang begitu ya pengunjung karena kan visa wisata kan belum keluar ya sekarang yang keluar juga kan visa untuk orang yang mau belajar sama orang yang mau bekerja ya begitu jadi wajar saja kalau menurun di Indonesia pun sama ya Bali katanya sekarang sepi juga ini sudah ya oke maenoto shiori hetan wa ya kenapa hal ini menurun dibanding dengan tahun lalu itu yang pertama kali katanya ya sejak tahun berapa 2011 dimana di tahun 2011 ini ini merupakan tahun adanya gempa besar yaitu mengakibatkan bencana besar di Jepang Timur ya di Fukushima ya ada Sendai ya ada gempa yang mengakibatkan tsunami ditambah dengan kecelakaan untuk pabrik ini nuklir ya pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima ya ini betul-betul bencana besar bagi Jepang nah ternyata ya itu pertama kali ya setelah kejadian ini ya jumlah orang asing yang begitu turunnya di Jepang okiku heta riwa alasan berkurangnya yang paling besar itu adalah atarashi korona virus sugahirogaranayoni agar supaya virus korona tidak menyebar maka Jepang ya karena aturan Jepang yang telah dibuat dimana orang asing tidak bisa memasuki Jepang begitu ya kotoshi kitagai kokujik no hotondo wa orang asing yang datang ke Jepang tahun ini itu hotondo sebagian besar yaitu orang-orang yang masih dibolehkan masuk ke Jepang ya yaitu bulan Januari dan bulan Februari untuk tamasya ke sekeliling Jepang begitu ya setelah itu sudah visa wisata sudah tidak bisa ya mulai bulan tiga ke sini pemerintah mengatakan bahwa untuk orang yang tujuan masuk ke Jepangnya itu hal selain tamasya itu bisa ya sedikit demi sedikit ya Jepang mulai membolehkan orang asing masuk ke Jepang tapi kalau untuk tujuan tamasya itu masih belum bisa dan untuk beberapa saat ke depan juga Jepang masih belum membolehkan ya sebagian besar orang asing untuk datang ke Jepang begitu ya jadi belum bisa meningkatkan pembolehan orang asing masuk ke Jepang hai, ya demikianlah pembahasan berita kali ini akan saya lanjutkan masih membahas berita dari tanggal 12 Oktober 2020 di video berikutnya sugi no video de aima syone sayonara